Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat Honorer semuanya PDKK maupun PNS Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam Menjalankan tugas-tugas pengabdian Pada video kali ini Saya akan mengajak Bapak Ibu sahabat semuanya Untuk memahami isi dari PP turunan Tentang manajemen ASN Berdasarkan undang-undang ASN 2023 Yang sedang dibahas secara estafet terus-menerus Oleh Kemenpan RB Bersama dalam hal 5 wakili pemerintah bersama DPR Ini sedang disusun Undang-undang Ya turunannya ya PP tentang turunan undang-undang ASN Nah mari kita simak ya bersama Sampai selesai Mengenai inti sari ataupun bocoran dari PP tersebut ya Mari kita simak Seperti apa Dan Akan bagaimana Terutama para Tenaga honorer Nasibnya ya Mari kita simak bersama Simak Bocoran lengkap Rancangan PP Manajemen ASN 2023 Nah Dimana Menpan RB ini Sedang Membahas ya Sebagai Unsur dari pemerintah Yang harus Menyusun PP Mengenai Turunan dari undang-undang ASN Tentang Manajemen ASN ya Seperti apa perubahannya Mari kita ikuti bersama ya Dari Jakarta CNBC Indonesia Rancangan Peraturan Pemerintah RPP Manajemen ASN Sebagai Aturan turunan Dari undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatur sipil negara Ditargetkan Selesai dalam waktu dekat Aturan ini Akan mengatur Mengenai Kerja Penilaian Dan Kesejahteraan ASN Untuk mempercepat Tersusunnya Aturan turunan tersebut Kementerian Pendayakunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atau Panel B Meminta Masukan Dan saran Terkait Isu Substansi Dari Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah RI Pada rapat kerja Dengan komisi Komite 1 DPD RI ya Selasa 14 November 2023 Salah satu isu Utama yang dibahas adalah Penataan honorer Non ASN Yang penataannya Terus dilakukan Terima kasih atas Masukan Teman-teman DPD Ujar Menteri Pan-RB Abdullah Aswar Anas Menteri Anas Menguraikan Terdapat Sejumlah langkah Arah Kebijakan Pemerintah Terkait Penataan Tenaga Non ASN Di antaranya Pemerintah Mengalokasikan Kuota 80% Untuk X THK2 Dan Honorer yang telah Mengabdi Dalam Rekrutmen ASN 2023 Artinya Pemerintah Menempatkan Tenaga Non ASN Yang telah Mengabdi Untuk Diberi Afirmasi Terlebih dahulu Agar Masuk Ke P3K Ibu Anas Anas Merupakan Maksudnya Anas Memamparkan Hasil Pendataan Tenaga Non ASN Berjumlah 2,3 Juta Pegawai Yang terbagi Menjadi 325 517 Pada Instasi Pusat Dan 2 juta Atau 2,02 Juta Di Instasi Daerah Nah Ini Yang Paling Banyak Di Daerah Dari Jumlah Itu Sebagian Sudah Masuk Menjadi ASN Dari Seleksi Yang Dilakukan Dari Tahun Ketahun Kami Proyeksi Sisa Tenaga Non ASN Pada Tahun 2024 Sebanyak 1,6 Juta Ungkap Menteri Anas Masih Di dalam Kerangka Transformasi Manajemen ASN Selanjutnya Anas Menyampaikan Arah Kebijakan Pemenuhan ASN Tahun 2023 Yang Fokus Pada Empat Hal Fokus Tersebut Antara Lain Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar 2, Optimalisasi Penyelesaian Tenaga Non ASN 3, Pemenuhan Tenaga Teknis Di sektor Prioritas Dan Kempatnya Pengurangan Recruitment Jabatan Yang Berdampak Oleh Transformasi Digital Pada Tahun 2023 Nanti Lanjut ANAS Telah Ditetapkan Sebanyak 567.166 Formasi Yang Terbagi Menjadi 77.161 Di tingkat Pusat Dan 490.005 Di tingkat Daerah Saat ini Proses seleksi Sedang berjalan Dan Pasti Tidak 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 Sistem Titip Menitip Ujar Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang ANAS Menambahkan Ada 16 Substansi Yang Masuk Dalam RPP Manajemen ASN Ini Di antaranya Adalah Penguatan Budaya Kerja Perluasan Ruang Lingkup Dan Mekanisme Bekerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Penataan Tenaga Non-ASN Jabatan Managerial Dan Non-Managerial Resiprokal ASN Dan Prajurit TNI Anggota Polri Perbaikan Kesejahteraan ASN Hak Dan Kewajiban ASN Penetapan Kebutuhan ASN Serta Pengadaan CASN Lalu Ada Penguatan Kinerja Pegawai ASN Pengembangan Talenta Dan Karir Pengembangan Kompetensi Pemberhentian ASN Organisasi Profesi ASN Digitalisasi Manajemen ASN Dan Penyelesaian Sengketa Pada Kesempatan Yang sama Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Roji Menyampaikan Dukungan Segenap Senator DPD RI Atas Program Kementerian Pan RB Dalam Penguatan Reformasi Birokrasi Di Daerah Ia Menilai Lahirnya Undang-Undang SN Yang baru Menjadi Harapan Bagi Tenaga Honorer Dan P3K Yang Membutuhkan Jawaban Pasti Yang Kepastiannya Terkait Status Mereka Hari ini Negara Menunjukkan Kehadirannya Dalam Memperjuangkan Tenaga Honorer Dan P3K Agar Bisa Memiliki Nasib Yang Dijamin Secara Hukum Dan Diatur Dalam Undang-Undang Kami 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 Terus Mendukung Dan Berkolaborasi Antara Komite 1 DPD RI Dan Kementerian PAN RB Demikian Baik-baik Ibu Sahabat Honorer Para SN Baik P3K Maupun PNS Inilah Bocoran Dari RPP Atau Rancangan Peraturan Pemerintah Dalam rangka Manajemen ASN 2023 Yang Memprioritaskan Bagaimana Penyelesaian Masalah Honorer Atau Tenaga Non ASN Ini Diangkat PNS Maupun P3K Dan Rancangan Mengenai Bagaimana Penataan ASN Dan Manajemen Bagaimana Kesejahteraannya Dan Bagaimana Seluk Beluk Tentang Peningkatan Profesi Maupun Kenaikan Pangkat Ini Adalah Menjadi Rancangan PP Yang Terus Menerus Sedang D Bahas Baik Bersama DPD Maupun DPRRI Semoga Ini Cepat Selesai Dan Cepat Untuk Diterapkan Sehingga Para Tenaga Honorer Bisa Secepatnya Untuk Diangkat Menjadi P3K Maupun PNS Dan Semoga Dengan PP ini Maka Tenaga ASN Baik PNS Maupun P3K Bisa Menjadi Sejahtera Nyaman Dan Semangat Di dalam Menjalankan Tugasnya Karena Dari Rewards Dari Berbagai Tunjangan Maupun Berbagai Penghasilan Lainnya Terima kasih Telah menyemak Video ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Dan Tetap Semangat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video ini Ke Grup WI Sampai Jumpa Kembali Di Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh